Saat ini kebetulan animasi juga ada asosiasinya di Indonesia namanya AINAKI. AINAKI dengan background saat ini sedang dalam tahap kerjasama untuk melakukan penyelarasan standar kompetensi kerja nasional. Animasi sudah punya standar kompetensi kerja nasional, SKKNI nomor 400. Itu sudah ada, sebetulnya dengan adanya SKKNI nomor 400 sekolah boleh menyesuaikan mengarah pada SKKNI nomor 400. Ini adalah pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh AINAKI. Nah, yang saya lihat adalah kalau Amerika mungkin tidak memerlukan sepongkuan atau support dari pemerintah karena industri-nya sudah established. Tapi beberapa negara lain seperti China umpamanya menerapkan polisi mereka untuk mendorong industri animasinya mempercepat pertumbuhan industri animasinya. Yaitu seperti dengan menerapkan kewajiban tayang animasi lokal selama 3 jam. Mungkin sekarang sudah 5 jam per hari. 5 jam per hari tayangan animasi lokal di TV nasionalnya? TV nasionalnya. Kita mungkin enggak tuh Pak? Sebetulnya sangat mungkin. Tapi waktu saya menghitung, saya menjadi khawatir juga. Karena 1 jam per hari, kalau saya tidak salah itu ada 15 televisi yang mempunyai izin siar nasional. Berarti 15 jam untuk 1 hari. Dan kalau itu saya riran saja seminggu, 7 kali riran. Berarti setiap minggu saya perlu 15 jam tayang. Nah, untuk memproduksi 11 menit tayang, itu diperlukan studio dengan ukuran mungkin 60-100 orang. Itu hanya bisa menyelesaikan 11 menit dalam waktu 2 minggu. Tapi kalau ada regulasi itu artinya lebih bagus dong? Iya, tapi dengan demikian mungkin kita akan perlu sekitar 3.000-6.000 orang. Nah, pertanyaannya adalah dari mana saya mendapatkan orang-orang ini? Iya, kan 250 juta barangannya. Oke, Chris merasakah dukungan dari pemerintah? Karena kan dulu Chris jalan kemana-mana sendiri kan? Menjual produk yang sendiri, bikinnya sendiri. Saya ingin berjalannya waktu, terasakah dukungan itu? Atau ya enggak juga? Ada sedikit dukungan dalam bentuk pameran kreatif ya. Jadi kita diundang untuk membuka-buka di pameran-pameran kreatif yang diadakan pemerintah. Cuma, dari pengalaman saya sih tidak ada hasilnya. Dikarenakan pameran kreatifnya itu, kan kita butuh buyer ya. Kalau kita pameran, butuh orang yang membeli jasa kita atau barang kita. Bayarnya itu tidak spesifik. Jadi yang datang kan, acaranya kan pasti bareng-barengan produk yang lain. Yang datang kebanyakan carinya kerajinan, patik, gitu. Sebenarnya lu jualan? Sebenarnya diriku jualannya? Saya jualan ilustrasi, animasi, kayak gitu. Nah, enggak ada yang apaan sih ini, gitu kan? Jadi bayarnya kurang sesuai aja. Kayak nyambur, kan? Nah, dengan adanya background ini memang kita berharap sih ada bantuan cukup dari pemerintah dalam bentuk regulasi lah. Mungkin kalau untuk ngomong tentang pendanaan itu masih jauh lah, gitu. Kita karena industri animasi butuh pendanaan yang sangat besar juga ya. Nah, sementara industri kreatif kan enggak cuma industri animasi, masih industri yang lain, fashion, musik, dan sebagainya. Masih aja lah itu lebih subsektor kesekian, gitu ya. Dari yang lain-lain. Jadi, mungkin yang bisa dibantu, ya itu tadi dalam bentuk regulasi yang bisa lebih memicu, mempercepat pertumbuhan industri animasi. Memicu, mempercepat, slash memaksa, gitu ya. Kevin, hello. I mean, do you think the governor's support is important to build Indonesian industry so they can as big as, let's say, United States? That's a difficult question. I'm not really sure how to answer it. We don't need government. I'm not as familiar with the Indonesian society, not being sure how businesses work over here. I'm just not as up-to-date on that. But I know in America, it's just, that's how it's been. It's more of a smaller government, and businesses are more private. There's a big game called, I'll say that, animation industry is a field of gold. Do you agree with that? A field of what? Gold. Gold? A field of money. Well, it just depends on me. It could be, I guess. It's been really well in the US for a long time. Okay, it just, karena gini, saya baca lagi nih, karena contekannya banyak. Doraemon aja, dari tahun 90, itu kan tayang di TV kita. Per episode-nya, kita bayar 1000 US dollar. Sekarang, saya kecil menonton Doraemon. Gede itu Doraemon masih ada di layar kita. Begitu ya, Pak? Ya, saya kira. Saya kira memang, kalau dilihat animasi, masa hidupnya film animasi itu jauh lebih panjang dari masa hidupnya film live action. Kalau saya tidak salah, mungkin aktor tertua yang masih aktif di industri film Hollywood, namanya Mickey Mouse. Oh, 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 oh. Dan dia masih aktif sampai saat ini. Walaupun dia sudah mulai. Sekitar 100 tahun yang lalu, Pak. Demikian juga ada, itu, kucing dan tikus yang kejar-kejar. Tomen Jerry. Tomen Jerry, itu Underbarbura. Ini sudah keluar tahun papai, The Sailor. Mungkin sudah tidak ditayangkan saat ini, tapi di beberapa tempat masih ditayangkan. Jadi memang, masa hidupnya itu panjang. Nah, ini mungkin yang membedakan dengan film hidup. Mungkin kalau saya tanyakan, artis yang terkenal, orang cuma ingatnya Marilyn Monroe aja. Tapi apa yang saya rasakan adalah memang hal ini menunjukkan bahwa sebetulnya bukan tayangannya yang penting, tapi adalah intelektual komputi yang terkandung di dalamnya. Hak cipta? Ya, hak cipta dan hak lain-lainnya. Hak kekayaan. Ya, kekayaan intelektual yang ada. Sebagai contoh, kalau saya membeli buku dengan gambar Rapunzel atau Frozen di depannya, harganya satu buku bisa Rp75.000. Bukunya doang? Bukunya doang. Begitu saya beli buku lain yang polos, harganya Rp12.000. Lalu bedanya apa, gitu kan untuk nulis juga, sama-sama nulis juga. Saya lihat kertasnya juga sama, sama-sama kertas. Tapi kenapa bedanya bisa sedemikian jauh, Rp12.000 atau Rp75.000. Katanya karena ada gambar Frozen di depannya. Jadi inilah yang disebut kekayaan intelektual. Kalau satu buku sih cuma beda Rp3.000.000 ya, tapi kalau ada Rp2.000.000 itu bedanya Rp6.000.000. Itu juga yang mendasari kenapa terus animation ini juga dibuat. Supaya, karena kan umur dari animasi, animation industri atau industri animasi ini akan panjang.